Halo para pemburu, di video kali ini, Mintoku Shizugon akan membahas tentang Seiyu Hunter Eganter atau para pengisih suara Hunter Eganter. Para pengisih suara yang akan Mimin bahas adalah para pengisih suara dari 4 karakter utamanya yaitu Gon, Kilwa, Kurapika, dan juga Leorio. Selain itu, hanta-hanta yang dimaksud adalah hanta-hanta yang versi 2011. Berikut adalah para pengisih suaranya. Han Megumi lahir pada tanggal 3 Juni 1989. Pada tahun 2008, Han Megumi mendapat panggilan publik pertamanya untuk film Sakurano Sono. Ia memulai debutnya di dunia perfilman dengan berperan sebagai Satoshi Wada. Pada tahun 2011, Han Megumi memulai debutnya sebagai aktris pengisi suara di mana dirinya langsung berperan sebagai karakter utama. Ia mengisihkan suara dari Gon Fricks dalam serial anime Hanta-Hanta 2011. Dalam audisinya, Han Megumi mendapat suara yang meyakinkan di mana ia dipilih lebih dari 100 peserta. Dalam Hanta-Hanta 2011 ada hal unik di mana ibu dari Megumi Han yaitu Keiko Han juga ambil bagian dalam serial tersebut. Keiko Han mengisihkan suara dari Mito Fricks. Dan kita tahu sendiri hubungan antara Mito Fricks dan Gon Fricks seperti apa. Dalam mawancaranya saat acara Anime Expo 2013, Han Megumi menunturkan bahwa saat perekaman episode pertama dari Hanta-Hanta, ibunya yaitu Keiko Han sebenarnya lebih gugup tentang hal itu daripada dirinya. Cewek yang mengisi suara Gon Fricks tersebut mempunyai hobi di antaranya adalah menyanyi, menari, dan juga scuba diving. Untuk yang penasaran dengan suara saat bernyanyi, bisa dilihat di Youtube di mana ia menyanyi opening Hanta-Hanta dengan penyanyi aslinya. Han Megumi memiliki golongan Darao di mana seseorang yang bergolongan Darao biasanya memiliki sifat seperti sikapnya yang ramah, penuh cinta, dan juga apa adanya. Sifat-sifat tersebut nampaknya sangat mirip dengan sifat dari Gon Fricks. Apakah itu merupakan suatu kebetulan? Selain mengisi suara dari karakter Gon Fricks, Han Megumi juga mengisi suara di banyak karakter anime lain. Di antaranya adalah Takahono dalam anime Black Lover Takami Nakagami dalam anime My Hero Academia Sortile Neasorlo dalam anime Sword Art Online Alicization Fresia dalam anime Nanatsuno Taizai Ayatachibana dalam anime Yuamushi Pedal Takeshi Sawada dalam anime Captain Tsubasa 2018 Obito Muda dalam anime Naruto Shippuden Momiji Soma dalam anime Fruit Basket Terano Totobami dalam anime Kakek Gurui Yamato Rinko dalam anime Ore Monogatari Horichie dalam anime Tokyo Ghoul Atsuko Kagari dalam anime Little Witch Academia Klak dalam anime Hanta Hanta 2011 Himeshi Rayuki dalam anime Happiness Stars Urena Yuhi dalam anime Naruto lagi Serta Otama dalam anime One Piece Selain mengisi suara dalam anime Han Megumi juga mengisi suara dalam berbagai permainan video game Di antaranya adalah Iris Amitycia dalam game Final Fantasy XV Time Patroller dalam permainan Dragon Ball Xenoverse 2 Rika dalam game Dragon Quest Heroes 2 Dan tetap dirinya menjadi konflik dalam game Jump Force Bagi para pemburu yang telah menonton film Koe no Katachi Yang rilis pada tahun 2016 lalu Ternyata sosok Han Megumi juga ambil bagian dalam film tersebut Dan dirinya menyuarakan tokoh dari Nika Kawai Han Megumi juga ambil bagian dalam dunia per-fokusat suan Super Sentai Dimana dirinya berperan sebagai Kyuemon Singetsu Dalam seri Suriken Sentai Nininger Han Megumi juga dikenal sebagai seiyu yang cukup berprestasi Dimana ia pernah mendapatkan penghargaan Penghargaan yang ditapat Han Megumi adalah Sebagai pemenang kategori Best Supporting Actress Dalam acara Seiyu Award ke-11 Yang diadakan pada tahun 2011 Pada tahun 2019 kemarin Han Megumi masuk nominasi kategori Best V.A Performance versi Jepang Dalam acara Crunchyroll Anime Award Namun dirinya tidak berhasil mengendur pialanya Dan hanya puas masuk nominasi saja Bagi para pemburu yang penasaran dengan sosok Han Megumi Bisa dikepoin di beberapa sosial medianya Di antaranya adalah Facebook dengan nama akun Megumi Han Twitter dengan nama pengguna Adhan underscore Meg underscore Han Instagram dengan nama IG yang sama seperti dengan nama di Twitternya Dan juga bisa dicek di sosial media bernama Ameblo Sedikit informasi tambahan yang cukup mengembirakan Buat para pemburu adalah soal statusnya Dimana Han Megumi statusnya saat ini belum menikah Maria Ise sendiri lahir pada tanggal 25 September tahun 1988 Pada tahun 2004 Maria Ise melakukan debut Dimana dirinya turut ambil bagian dalam serial anime Aisy Terus Baby Dua tahun kemudian Atau pada tahun 2006 Maria Ise akhirnya mendapatkan peran sebagai karakter utama Peran karakter utama pertamanya adalah Bila dirinya mengisikan suara dari Ringo Noyamano dalam anime Air Gear Cewek yang mengisi suara Killua tersebut memiliki hobi yaitu Nonton film Memasak Dan juga senam yoga Maria Ise sendiri golongan darahnya yaitu bertipe A Dikutip dari Ones Dog ID Seseorang yang golongan darah bertipe A Biasanya memiliki sifat diantaranya adalah Terorganisir dengan baik Lebih bijaksana dari siapapun Dan juga sangat memperhatikan hal-hal kecil dan juga mendetail Sifat-sifat tersebut nampaknya sangat mirip dengan sifat dari Killua Zuldig Apakah itu merupakan suatu kebetulan lagi? Selain berperan sebagai Killua Zuldig dalam anime Hanta Hanta 2011 Maria Ise juga berperan mengisi suara di banyak anime lain Diantaranya adalah Mika Harima dalam anime Durarara Levi Magatner dalam anime Fairytale Riko Kumabukuro dalam anime Aisil 21 Guila dalam anime Nanatsuno Taizai Midari Ikishima dalam anime Kakegurui Dichi dalam anime Gintama Buntan Kurosuki dalam anime Boruto Rei dalam anime The Promised Neverland Yurika dalam anime Pokemon XY Ringo Noyamano dalam anime Airgear Serta Okiku dalam anime One Piece Selain anime, Maria Ise juga mengisi suara dalam video game Diantaranya adalah Tataru dan Uimet dalam game Final Fantasy XIV Assassin atau Yumiaoi dalam permainan Fat Green Order Laura SRC dalam game The Legend of Heroes Dan juga tetap sebagai Killua Zuldig dalam game Jump Force Bagi para pemburu yang penasaran dengan DOI Bisa mengkepoin di beberapa sosial medianya Seperti di Instagram dengan nama akun Maria underscore Ise Twitter dengan nama akun Twitter Dan juga bisa dikepoin di sosial media Ameblo Sedikit info tambahan yang kurang mengenakan bagi para pemburu adalah statusnya yang telah menikah Maria Ise sendiri telah menikah di tahun 2015 lalu dan telah dikaruniai satu orang anak Kabar tentang kelahiran anak Maria Ise pun pernah diberitakan oleh portal media Indonesia Yaitu oleh Liputan 6 Miyuki Sawashiro lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1985 Pada tahun 2014 lalu Miyuki Sawashiro mengumumkan pernikahannya Dan 4 tahun kemudian atau pada tahun 2018 Miyuki Sawashiro telah berhasil melahirkan anak pertamanya Selain sebagai Sayoku Rapika dalam anime Hantahana 2011 Miyuki Sawashiro juga mengisi suara di banyak anime lain Di antaranya adalah Charlotte Pudding dalam anime One Piece Chelsea Sturulsen dalam anime Dura Rara Shino Asada dalam anime Sword Art Online Alicization Masami Iwasawa dalam anime Angel Beats Fujiko Main dalam anime Lupin 3 Izuna Hatsusei dalam anime No Game No Life Chan Lee dalam anime Bakukan Better Blowers Shoo dalam anime Inasuma Eleven Sedikit informasi tambahan Anime Bakukan dan Inasuma Eleven ternyata pernah tayang di TV Indonesia Bakukan di Indosiar dan RTV sedangkan Inasuma Eleven di Indosiar saja Belzebub dalam anime Belzebub Bisamon dalam anime Noragami Rika Momobami dan Kirari Momobami dalam anime Kakigurui Surugakan Baru dalam anime Bakemonogatari Yoko Honda dalam anime Fruit Basket Serta mengisi suara Kitaro dalam anime GGG no Kitaro Miyuki Sawashiro juga mengisi suara di berbagai macam permainan video game Di antaranya adalah Moskuitogel dalam game One Punch Man A Hero No Bodinos Kristalinda dalam permainan Dragon Quest Blast Saber of Red dalam game Fat Green Order Kyogoku Maria dalam permainan Sengoku Basara 4 Serta masih tetap sebagai kurapika dalam game Jump Force Bagi para pemburu yang telah menonton film Death Note terbaru Yang rilis pada tahun 2016 lalu Ternyata sosok Miyuki Sawashiro juga ambil bagian dalam film tersebut Dan dirinya menyuarakan tokoh dari Ama Atau Shinigami yang baru Miyuki Sawashiro juga dikenal sebagai seiyu yang sangat berprestasi Dimana yang beberapa kali mendapatkan penghargaan diantaranya adalah Sebagai pemenang kategori Best Actress dalam acara seiyu award keempat tahun 2010 Setahun kemudian menang dalam acara seiyu award kelima kategori Overseas Fan Award Menang lagi dalam acara seiyu award ke-9 kategori Best Supporting Actress tahun 2015 Serta dirinya menang dalam acara New Type Anime Award tahun 2013 dan 2017 Di kategori yang sama yaitu kategori pemeran wanita terbaik Keiji Fujiwara lahir pada tanggal 5 Oktober tahun 1964 Saat dirinya berada di tingkat SMA Fujiwara menjadi vokalis dalam sebuah band yang ia bentuk dengan temannya Kotaro Furuichi Kotaro Furuichi sendiri akhirnya menjadi gitaris dari band rock bernama The Collectors Keiji Fujiwara ternyata adalah seorang dosen Dimana dirinya menjadi dosen reguler di Japan New Art Collect sejak tahun 2008 lalu Selain berperan sebagai suara Leorio dalam anime Hanta-Hanta 2011 Keiji Fujiwara juga mengisi suara di banyak anime lain Di antaranya adalah Hiroshi no Hara dalam anime Krayon Shinchan Miles Hughes dalam anime Full Mental Alchemist Holanovaq dalam anime Yurika 7 Biakuya dalam anime Dr. Stone Pyrus Dragonoid dalam anime Bakugan Hattori Zensou dalam anime Gintama Singo Souji dalam anime Inisial D Rigan dalam anime Lock Horizon Yuzunomura dalam anime Ninja Rantaro Daito Kujiki Miyasu dalam anime Ranma Setengah Sedikit informasi tambahan lagi Anime Ninja Rantaro dan Ranma ternyata juga pernah tayang di TV Indonesia Ninja Rantaro di Indonesia sedangkan Ranma pernah tayang di TV 7 Hans dalam anime Attack on Titan SEDC dalam anime Joseph Bizarre Adventure Aldebaran dalam anime ReZero Raiga dalam anime Naruto Serta dirinya mengisi suara Admiral Green Bull dalam anime One Piece Selain anime Keiji Fujiwara juga mengisi suara dalam video game Di antaranya adalah Reno dalam game Final Fantasy VII Remake Asel dalam permainan Kingdom Hearts 3 Mewtwo dalam game Super Smash Bros Ultimate Joker dalam permainan Batman Arkham Knight tahun 2015 Matsunaga Hisahide dalam game Sengoku Basara 4 Brandao dalam permainan Suikoden 4 Serta dirinya tetap menjadi Lario dalam game Hunter x Hunter World Adventure tahun 2012 Pada tanggal 12 April 2020 kemarin Kabar juga menyeliputi dunia perseyuan Keiji Fujiwara pengisi suara anime Ayah Shinchan dan juga Lario Hunter x Hunter meninggal dunia Dikutip dari Tribunews.com Keiji Fujiwara meninggal karena penyakit kanker yang diidapnya Berita terli matahjirnya Pakatjir Super Smash Bros.